Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Sudahkah Hadi Awang angkat sumpah? Sepanjang minggu lepas, tular di media sosial kononya timbalan pengurusi Perikatan Nasional PN merangkap Presiden PAS Hadi Awang akan angkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-11. Namun kabar angin yang dicipta oleh Kaitro PAS mereka sendiri menafikan dengan mengatakan kononya itu adalah fitna dari musuh politik PAS. Namun begitu, fakta politik yang berlaku kebelakangan ini adalah dalil yang kukuh untuk membuktikan kerakusan PAS kepada kuasa. Angan-angan Hadi Awang bermula dari awal tahun 2023. Di dalam perbahasan Hadi Awang di Parlimen pada 28 Februari 2023, beliau tidak lagi dapat menyembunyikan kerakusan pribadi beliau terhadap kuasa. Secara terbuka, Hadi Awang membayangkan gerakan untuk menumbangkan kerajaan yang sedang diatur. Amaran beliau sekiranya kerajaan yang ada sekarang tumbang, jangan disalahkan mereka. Tapi ia hanya adalah kerana kerajaan yang ada sekarang adalah kerajaan yang rapuh dan berdiri dari sokongan beberapa ahli politik. Persoalannya, memang benar kerajaan sekarang berdiri di atas sokongan beberapa parti politik. Ini adalah kerana dalam PRU 15 rakyat tidak memberikan mandat yang jelas kepada mana-mana parti politik untuk menumbuhkan kerajaan secara bersendirian. Tetapi adakah dengan majoriti 148 ahli parlimen atau 2 per 3 majoriti sokongan parlimen, ianya dianggap sebagai kerajaan yang rapuh? Dan sekiranya PAS berjaya membentuk kerajaan, mampukah PAS mendapatkan sokongan 148 ahli parlimen?